Intro Shalom Bapak Ibu Jumat sekalian Selamat datang kembali di acara 3 Minutes With Guide Bersama GB Graal Family Renungan hari ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat ke-7 Yang berbunyi, kamu sebaliknya harus mengangguni dan hidup dia Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat Renungan hari ini berjudul memberi pengampunan Firman Tuhan sangat sering mengingatkan kita dan mengajarkan kita Untuk memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita Bahkan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri yaitu doa Bapak kami Terdapat ajaran bahwa kita harus mengangguni Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita benar-benar untuk melakukan dan mengampuni orang lain Janji maupun komitmen untuk mengampuni mungkin sudah sering kita utarakan di hadapan Tuhan Namun berapa kali kita berhasil mengampuni Hari ini kita membaca 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-10 Surat itu ditulis oleh Paulus yang memakai dunia dengan 3 tujuan Yang pertama adalah menurung jumaat untuk tetap setia kepada Tuhan Yang kedua adalah menantang rasul-rasul pasu yang terus memfitnah Paulus Dan yang ketiga menegur yang percaya kepada rasul-rasul pasu itu Saat itu kondisi Paulus sungguh amat tidak mudah Dengan banyaknya fitnahan rasul-rasul pasu yang meruntungkan integritasnya sebagai seorang rasul Apabila kita berada pada posisi Paulus Pasti akan mudah bagi kita untuk marah maupun mengeluh Namun pada 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-10 Paulus mengajak jemaat untuk mengampuni dan menghibur mereka yang telah mendukakan hati Paulus Bahkan mengasihi mereka Seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-8 yang berbunyi Sebab itu aku menasihatkan kamu Supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia Tidak sampai di sana Paulus memberikan keteladanannya Dengan juga rela mengampuni orang yang memfitnah Paulus Seperti yang dia tulis di ayatnya yang ke-10 yang berbunyi Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya Aku mengampuninya juga Paulus sungguh memiliki hati yang besar Namun biasanya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang tidak mampu untuk mengampuni Tanpa telatan dan kekuatan dari Kristus Seperti yang ditulis di ayatnya yang ke-10 B Sebab jika aku mengampuni Sena andainya ada yang harus kuampuni Maka hal itu kubuat oleh karena kamu dihadapan Kristus Setiap pengampunan datangnya dari Kristus sendiri Jika kita sulit untuk mengampuni Berdo'alah dan memohonlah kepada Tuhan Sehingga hati yang besar dan lapang itu dianugerahkan kepada kita Ketika kita mengampuni Kita dapat memilihkan Allah Setelah kehidupan kita tidak akan dipakai oleh sejahat Amin Demikian renungan terimini bidikan hari ini Semoga Tuhan memberkati Hari-hari ke depan Bapak Ibu sekalian Solidio Gloria Tuhan memberkati